Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Nasko MPJ, guru sejarah SMA Negeri Satu Terisi Pada pemamparan materi hari ini kita akan membahas tentang masa transisi tahun 1966 sampai dengan 1967 Perlu para siswa ketahui bahwa masa transisi ini adalah masa pergantian antara dari kemungkinan Presiden Soekarno kepada Presiden Soekarno Nah, masa-masa ini ditandai dengan peristiwa gerakan 30 September Kita kenal dengan G30 SPKI Nah, peristiwa G30 SPKI ini kemudian menjadi pijakan awal Dimana kemudian peristiwa ini menjadi titik awal terjadinya proses pergantian kepemimpinan dari Kitaro ke Serangko Nah, ketika masa itu kemudian politik tidak stabil Hal ini karena kekacauan terjadi di mana-mana yang masyarakat menuntut untuk segera terjadi pembubaraan Ataupun kemudian PKI harus dibubarkan dari wilayah Republik Indonesia Nah, ada tiga peristiwa penting yang kemudian menandai masa transisi 1966 sampai 1967 Peristiwa yang pertama adalah aksi tritura atau tiga keuntutan rakyat Yang kedua adalah surat perintah 11 Maret Dan yang ketiga adalah dualistro pemimpinan nasional Indonesia Kita akan menulis satu persatu Yang pertama aksi tritura atau tiga keuntutan rakyat Aksi ini terjadi tidak lepas dari adanya peristiwa G30 SPKI Yaitu apa? Adanya keuntutan bagaimana penyelesaian terjadinya G30 SPKI ini harus seadil-adilnya Artinya para pelaku G30 SPKI ini harus dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilapukannya Nah, siapa saja pendukung aksi tritura ini Yaitu para pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam KAPI, KAMI, dan KAPI Kemudian menuju juga KB dari guru, kemudian kasih dari sarjana, kemudian KW dari wanita, kemudian KG dari guru, dan lain-lain Nah, tentunya gerakan ini dilakukan secara sistematis Ya, oleh para pelajar, pemuda, guru, dan juga guru termasuk di dalamnya Nah, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 Membuat dan menggulatkan dekat bahasa mereka dalam satu front yang disebut dengan Front Pancasila Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 Diburuhi oleh KAMI dan KAPI Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR-DR Dan mengajukan tiga buah tutupan Yang pertama adalah, yaitu pembubaran PKI Kemudian yang kedua, pembersihan kabinet dari usul-usul G30 SPKI Kemudian yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi Itu tadi tiga contohan rakyat Berikutnya adalah yang kedua, yaitu tentang peristiwa Super Semarang Atau Surat Berita 11 Maret Nah, Surat Berita 11 Maret ini tidak terlepas dari adanya cikal bakal tadi Yaitu pemberontakan G30 SPKI Kemudian juga beristiwa tiga contohan rakyat tadi Nah, kemudian ternyata kondisi Indonesia belum mengalami kestabilan Tetap masih terjadi gonjang-gaji di bidang politik Nah, makanya kemudian Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet Dalam pertemuan ini bagaimana kemudian Mengatasi krisis politik yang semakin memucak Belum lama ini Presiden Berbidada dalam sidang yang diberitahukan bahwa oleh Regen Sabur, komandan Cahil Biro Bahwa dua di sana terdapat pasukan tanpa tanda kenal Dengan seragamnya Kemudian Soekarno meninggalkan sidang ini Menuju ke istana Bogor Nah, di istana Bogor ini lah Kemudian Presiden Soekarno Dikomandani oleh tiga jenderal Yaitu Emin Yusuf Kemudian Amir Mahmud Dan Bas Sufi Rahman Kemudian Menegosiasi dengan Presiden Soekarno Tentang negara ini harus sudah diselamatkan Nah, untuk penyelamatan negara ini lah Maka kemudian Soekarno Oleh tiga jenderal tadi Nanti diminta untuk membuat Surat Perintah 11 Maret Yang mandat ini nanti diberikan kepada Mejen Soekarno Kemudian, risu yang ketiga dari masa transisi ini adalah Dualisur Kepemimpinan Nasional Indonesia Pada masa itu Secara hukum, secara di Eropa Soekarno masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia Tetapi, pengaruh beliau Kekuasaan beliau Di mata masyarakat Sudah mengalami penurunan Apalagi, setelah diberikannya Surat Perintah 11 Maret Kepada Soeharto Kemudian, Soekarno diberi mandat Untuk bagaimana memperbaiki Masyarakat Ya, khususnya tentang gonjang-ganjing Masa transisi perpolitikan Untuk diperbaiki dan diberi kekuasaan Untuk Membubarkan PKI Dan kronik-kroniknya Termasuk juga Menstabilkan Negara ini Dari berbagai keusuhan Nah, setelah itu selesai Maka harus dikembalikan kepada Presiden Soekarno Nah, pada masa itu Ternyata kemudian terjadi Pergeseran bahwa Soekarno ketika melakukan Sidang dengan NPRS Kemudian 2K Pertanggung jawabannya ditolak Bahkan dari hasil sidang ini Kemudian Jenderal Soeharto Kemudian ditukukan sebagai Presiden Republik Indonesia Sampai kemudian menuju Dikanti kembali ketika hasil pemilu Nah, dengan demikian Maka terjadinya dualisme pemimpinan ini Karena Soekarno tetap sebagai Presiden Tapi setelah kemudian diberhentikan Dengan tidak hormat oleh NPRS Maka NPRS kemudian mengangkat Jenderal Soeharto Sebagai pejabat Presiden Menggantikan Presiden Soekarno Demikian pemakaran tentang Pasal Transisi tahun 1966-67 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya